Selanjutnya ini berkenaan dengan materi tentang tadi dikatakan bahwa waktu seorang mu'min di dunia mempunyai tiga waktu yaitu untuk beribadah, kemudian mencai nafkah, dan yang ketiga menikmati hal-hal yang mubah. Di sini yang ditanyakan tentang menikmati hal-hal yang mubah, apakah ada batasan di sini menikmati hal-hal yang mubah? Sedangkan yang saya tahu bahwa salah satu dari kesempurnaan iman adalah meninggalkan sesuatu yang mubah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz Jaga Pembelum Pembelum. Wallahu alaihi wa sallam, saya tidak tahu orang-orang yang beriman adalah meninggalkan sesuatu perkara yang mubah. Masalahnya banyak sekali hal yang mubah, kita makan dan minum itu hal yang mubah. Kita pakai baju itu hal yang mubah. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW, istri-istri para sahabat Nabi, ketika mereka berdiskusi bersama ibu-ibu, apa sih yang mereka bahas? Mereka tidak mulu-mulu bahas sholat malam, mereka tidak mulu-mulu bahas masalah hadith. Tapi yang mereka bahas juga, mereka membahas suaminya jenggotnya wangi, suaminya jenggotnya rapi. Mereka berbicara tentang penampilan suami-suami mereka. Ini wanita-wanita di zaman Nabi. Yang mereka ceritakan juga sahabat-sahabat Nabi. Tetapi mungkin maksudnya, seseorang meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bukan meninggalkan sesuatu yang mubah, meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat akhiratnya. Nah ketika seseorang dia berliburan ke sebuah tempat, dia membahagiakan istrinya, dia membahagiakan anaknya. Bukankah ini sebuah ibadah, bukankah ini sebuah kebaikan, menyenangkan, membahagiakan orang lain, apalagi membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak. Maka ini sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Jadi maksudnya, seseorang meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Karena kalau kita mengatakan bahwasannya perkara mubah, meninggalkan yang mubah, dan lain sebagainya. Maka seperti kita takutkan seperti kata Imam Ahmad tadi. Jelas ya? Jadi seseorang silahkan menikmati dan batasannya jangan sampai melalaikan dia dari mengatakan Allah. Ini minggu ini liburan, ini kita cerita di luar COVID ya. Ini bulan ini liburannya ke Australia, bulan depan liburannya ke Eropa, bulan depan lagi ke Amerika, bulan depannya lagi ke Indonesia, bulan depan lagi kemana-mana begitu. Pas diajak kajian nggak pernah mau ikut. Aduh saya sibuk, wah saya begini, sibuk naik motor setiap hari sibuk, naik sepeda setiap hari sibuk, naik gunung setiap hari. Sementara hatinya dan kolbunya sudah menjerit. Saya butuh vitamin, saya butuh nutrisi, kenapa hati ini nggak pernah dihadirkan di majlis ilmu? Itu yang tercelak. Tapi ketika seseorang menikmati dunia untuk membuat santai badannya, untuk membuat dia bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anaknya, dan semisalnya, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Nabi kita s.a.w. menemani Aisyah nonton anak-anak bermain pedang-pedangan. Itu perkara yang wajib atau perkara sunnah, nonton orang main pedang-pedangan. Itu kan perkara yang mubah. Nabi nonton, ditemani, menemani istrinya Aisyah r.a. Sampai-sampai Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah kamu sudah puas? Belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kamu sudah puas Aisyah? Sudah ya Rasulullah. Rasulullah meninggalkan penonton. Ini Nabi umurnya sudah lima puluhan tahun pada waktu itu ketika menikahi Aisyah. Dan beliau seorang Nabi. Anak kecil main pedang-pedangan. Mungkin ibu-ibu yang sudah umurnya dua puluhan tahun atau tiga puluh tahun, mau nggak lihat anak kecil main pedang-pedangan, anak orang. Mungkin anak sendiri lain lantung jaga. Ini anak orang, siapa yang mau nonton? Tapi Nabi untuk menyenangi istrinya dari hal yang mubah, tadi beliau lakukan. Jadi apa saja perkara yang mubah yang akan bisa membantu ibadah, maka hal yang mubah itu akan menjadi ibadah. Islam tidak melarang untuk seseorang meninggalkan perkara yang mubah. Karena kalau kita meninggalkan hal yang mubah, kita nggak boleh makan nantinya. Nggak boleh minum. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya ampun.